Assalamualaikum Tuh lagi dengan saya Gina Kali ini saya mau bikin Jus jambu Jambunya Jambu di perkarangan rumah ya Jadi bener-bener organik Jadi gak ada Pestisidanya Bagus kan ya Cuman ada kekurangannya Kalau pakai pestisida itu Kalau jambunya terlalu matang Itu akan ada Dalamnya itu kayak Ulat-ulat kecil begitu Tapi sih gak jadi masalah Kita siasati Dibuang dalamnya Jadi yang kita pakai itu Seperti ini Ini jadi terlalu matang Di pohon Ini juga ada yang belum matangnya Yang masih mengkel-mengkel Tapi ini yang sudah matang Sayang akan aku bikin Tapi tanpa dalamnya Ini sehat banget Kayak akan Vitamin C Jadi di jusnya Harusnya pakai madu Tapi karena ini Untuk buka tajil Banyak juga bikinnya Madunya pasti gak akan Cukup sedikit Harus banyak Gak ada Jadi kita pakai gula Jadi kita pakai gula aja Jadi kita bikinnya Seperti di restoran-restoran aja Gitu kan Pakai gula Pakai susu Yuk ikutin yuk Kita Bikin jus Jambunya Kita masukin ya Jambunya tuh Udah pada dibuangin Dalamnya Karena Takutnya ada Apa namanya Ulat-ulat kecil Gitu ya Ini kita bikinnya Porsi banyak ya Karena Emang ada lima orang Di rumah Dan kita gak akan Dimasukin esnya Disini Jadi benar-benar Kental nanti bikinnya Sekarang kita masukin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Tujuh Sendok aja Nah sekarang kita pakai Susu Ya Secukupnya Aja Gimana sukanya Oke Seperti ini Masih ada sisanya Ini masih segini lagi Nanti kalau udah Semuanya Aku mau tambahin lagi Sudah Terus pakai air ya Sedikit Karena biasanya Jambunya juga Suka jadi air Cukupnya aja Satu Gelas aja dulu Gini Harus digini Dulu ya Supaya Gak cepet Baru Baru Kita matiin dulu Kita tambah air ya karena tentu banget ini banyak kan kita tambah air udah manis kok terus kita tambah lagi apa namanya ini kembali ya ini bakal kental banget nih udah selesai ya jusnya ngetel banget kita masukin jangan terlalu penuh karena nanti akan kita pakai es atau kita simpen aja dulu di lemari es ya ini boleh ingin simpen di lemari es deh dia boleh pakai es oke nah kita masukin aja ya ke lemari es ya supaya dingin gak usah pakai apa namanya es batu karena ini kental banget enak jadinya kita tunggu sampai buka puasa nah ini jusnya ya kita cobain ya seger banget ya kental gak pakai es ini tadi banyak banget ya aku ngejusnya tapi untuk kalian tapi untuk kalian yang satu aja juga gak apa-apa terus jangan lupa kalau mau manis ya banyakin lagi ya gulanya ya kalau ini enggak enggak terlalu manis tapi susunya juga banyak suka ya sehat ya bagus kesehatan ya jangan lupa ya sering-sering minum jus jambu supaya vitamin C kita dalam tercukupi jadi salah satunya kalau kita corona itu kan harus menjaga pertahanan tubuh dengan banyak minum vitamin C salah satunya yaitu jus jambu selamat mencoba sangat mudah kan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih hati-hati-hati-hati-hati Assalamualaikum terima kasih